Intro Lagu romantis di malam yang sepi Bodoh banget ya bilang sepi full begini Iya semenjak jadi istri pejabat harus dandan Capek pake high heels begini Kata bapak Bu ini made in China Pak made in Bali pak gak in China Capek duduk dulu ya Dilarang pacaran Nah ini nih Ada beberapa Logo Peraturan simbol-simbol Seperti itu yang tidak Ngaruh sama orang berjilbab Seperti saya Dilarang pacaran Berjilbab begini ya gak pacaran dong Solehah Malu Sudah gitu di Indonesia Banyak ya rambu-rambu yang dilanggar Begini Asal pake kupiah Pake jilbab gitu Gak perlu pake helm Nanti kalo ditanya pak Kenapa gak pake helm Pake helm aturannya surat berapa Ayat berapa Susah lagi tuh neranginnya Aduh Sepi banget Jam berapa sih Jam 2 Astagfirullah Udah malem Sendiri takut ya Tapi dia juga sendirian Assalamualaikum Menyebarkan damai Salam perdamaian Assalamualaikum Itu kepada semua makhluk Ya Terutama kepada yang sudah bayar mahal Untuk liatin dia Kamu ngapain disitu sendiri gak takut Kalo saya sih takut Takut sama hantu? Oh enggak Saya gak takut sama hantu Hantu saya takbir pergi hantu Nah orang Ada orang yang takbir langsung Serbu Memang susah tinggal di Jakarta Apalagi dengan penampilan seperti saya ya Tau sendiri dong Idung katul istiwa ya kan Begitu naik angkot Masuk Saya bilang saya mau kemana Mbak Arab condet ya Hanya dari idung saja dia tahu saya Arab Mas Saya ini bukan orang Arab mas Saya ini cuma keturunan Timur Tengah Bapak Jawa Timur Ibu Jawa Tengah Eh Astagfirullahaladzim Jam segini belum bilang Kalo pergi Gimana ya Marah nih Bapak Kalo marah Ibu Ibu Kenapa Ibu belum pulang Bu Bu Martafak ya Bu Bapak meleleh kalo dibawain oleh-oleh Apa dibawain koper ini aja ya Tapi ini kan bukan milik saya Gak bagus kalo membawa yang bukan haknya Eh Tapi ini Jakarta kan ya Gak bagus Ibu 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 Terima kasih. Stylenya juga saya pilih khusus vintage. Lihat dong ya. Celebrate good time, come on. Pintu 70-an gitu kan. Sepasang mata bola. Di sini sudah come on sampai sini, Pak ada yang inti pas pasang mata bola, Pak. 50-an. Nah kalau yang ini saya enggak tahu nih. Enggak jelas nih tahun berapa ya. 2009 atau 2010, tergantung punya BB apa enggak ya. Terus ini bangku juga kenapa ada di sini? Tadi di stasiun bangkunya ini. Di taman bangkunya ini. Sampai depan rumah saya bangkunya ini. Katanya tiketnya mahal, propertinya cuma satu doang. Apa mungkin ini subsidi pemerintah? Ya kan? Sama lah semua. Sama jeleknya. Harusnya yang begini ini jadiin kursi yang di DPR ya. Bener kata Soley kalau politik enggak ada yang kena. Iya, gampang dapet subsidi pemerintah, maklum suami saya pejabat. Dulu sebagai mahasiswa yang kreatif berjiwa wirausaha, suami saya membuka jasa demonstrasi. Sedia, ban bekas, poster presiden, bendera Amerika. Korek dijual terpisah. Ya begitulah. Tapi paling tidak dapat jatah jadi pejabat meskipun aktivis logistik. Itulah makanya saya bawakan koper ini. Bapak lagi butuh untuk transaksi. Saya cari dulu ya. Pak! Bapak! Pak! Dan salah, pin bebek. Pinter banget bohongnya. Lari pagi.